Selamat datang di Dunia Kucing, tempat kita berbagi cara-cara terbaik untuk merawat kucing. Nama saya Willy Krioko. Sejujurnya, saya nggak punya pengalaman untuk memberikan konten-konten di Youtube. Nggak punya perangkat, nggak bisa ngedit. Parah, bro. Ini cuma direkam pakai HP aja. Terus, apalagi ya, saya nggak tahu algoritma-algoritma Youtube yang basic itu kayak apa. Kelihatan lah ya, pasti dari kualitas videonya. Ketika mulai menyiapkan edisi perdana ini, itu saya melakukan riset kecil-kecilan lah ya. Artinya, saya tonton Youtuber-Youtuber yang udah memulai channelnya, dan ngeliat apa-apa aja sebetulnya yang harus disiapin pertama kali. Ekspektasinya mungkin nggak terlalu jauh, tapi yang penting niatnya. Jadi, ini kita mulai dari nol ya. Zero subscriber, zero viewer. Bener-bener organik tumbuhnya. Moga-moga aja saya bisa ngeliat progresnya kayak apa. Amin. Jadi, kalau misalnya ada komen-komen, atau ada informasi-informasi, atau ada input yang bisa mengembangkan channel ini, yang isinya adalah cara-cara terbaik untuk merawat kucing, tolong klik subscribe, isi komen, dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasinya. Untuk memulai semuanya, yang paling penting sebenarnya adalah pertanyaan. Apa yang harus dipersiapkan untuk mulai merawat kucing? Ini bukan barang yang bisa kita beli, dan besok kita buang. Buat saya, satu hal yang paling penting sebelum kita memutuskan untuk memelihara kucing, adalah komitmen kita untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sesuai sama kemampuan yang kita punya. Yang juga mesti diingat adalah, kucing itu beda-beda karakter. Ada berbagai ras, dan ada temperamen-temperamen yang berbeda-beda. Dan kita nggak bisa ekspek untuk dapetin hal yang sama dari semua kucing. Ada kucing yang senangnya main, ada kucing yang senangnya makan, ada kucing yang, nih, kayak dia, dia paling nggak bisa nih dikasih mainan. Selalu maunya main. Tuh, kan? Paling gampang. Mulo. Paling gampang diajak main. Waduh, waduh, waduh. Gemes, ya? Jadi kalau mau pelihara kucing, apalagi kalau dari kitten, ya kita juga mesti harus siap-siap sama perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sama temperamen atau karakternya. Apalagi kalau dia bukan pure breed. Oke, gini-gini. Saya mengawali postingan di YouTube channel Dunia Kucing ini hanya modal rekat. Tapi sebetulnya saya tetap punya niat untuk memberikan informasi yang terbaik, atau paling nggak kita bisa memulai diskusi untuk menjadikan kucing-kucing yang kita rawat ini jadi kucing yang lebih sehat, atau yang kualitasnya jadi lebih bagus. Sama seperti ketika saya memulai memelihara kucing. Nggak punya pengetahuan, dan segalanya berjalan organik aja. Tapi yang penting niat saya adalah untuk berkomitmen memberikan perawatan yang terbaik untuk tiga kucing saya. Nah, di dunia kucing ini, saya nggak sendiri. Saya ini sebenarnya mengabdi sama tiga bos-bos saya ini. Yang pertama adalah Pito. Pito! Agak repot ya kalau ini. Ini kenalin. Ini adalah Pito. Si paling gosong. Si paling baik hati. Yang sekarang badannya udah nggak terlalu gemuk lagi. Udah nggak doyan makan ya. Si baik hati. Si penurut. Ya. Nggak mocem-mocem. Tenang. Nggak ngapa-ngapain. Senangnya main box. Ini adalah Molo. Eh, jadi bergalo. Kabur. Ini Molo. Si badut. Senangnya main. Paling gampang diajakin main. Terus, hobinya adalah dia kayak anjing. Jadi, kalau malam, senangnya jilat-jilat. Nah, kalau Molo termotivasinya sama mainan. Kalau yang terakhir ini termotivasinya sama makanan. Duh, datang terjemuan. Ini Leon. Paling berisik. Yang dua tuh nggak pernah ada suaranya. Tapi kalau Leon ini, dikit-dikit bunyi. Dikit-dikit bunyi. Dan senangnya sama makanan. Ya ampun. Bikin konten tuh berat ya. Nggak apa-apalah. Moga-moga terus ada perbaikan ya. Kita main dulu sama mereka. Oke. Gitu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sampai jumpa.